Selama 60 tahun sejak didirikan, toko buku Marcus Books di kota Oakland, negara bagian California, telah menjadi sumber acuan bagi warga kawasan San Francisco Bay Area saat terjadinya sejumlah kejadian penting dalam perjuangan kestaraan hak warga berkulit hitam, mulai pembunuhan pejuang kestaraan hak Martin Luther King Jr. serta Malcolm X pada tahun 1960-an hingga pemukulan Rodney King di Los Angeles pada awal 90-an. Lalu belakangan toko ini ramai didatangi warga yang ingin lebih memahami masalah diskriminasi rasial. Blanche Richardson adalah putri pendiri Marcus Books dan hingga kini masih mengelola toko buku bersejarah ini. Sejak demo di seluruh penjuru AS memprotes kematian George Floyd dan Breonna Taylor, ia melihat tingginya minat introspeksi di antara warga berkulit putih. It's very encouraging to see the number of sincere white people looking for answers and looking to make change. And that's different than what we've seen before in an overwhelming sense. So it makes you hopeful anyway, cautiously hopeful. Seperti warga Pleasanton tak jauh dari Oakland ini, ia merasa buku pelajaran semasa sekolah tak banyak menyinggung soal diskriminasi rasial. All the history classes I took, all of the books that I read that my school gave us to read, never captured so much of the history that is so prevalent now with everything that's going on. The white supremacist attitude, the ideas of colonialism, all these different things are in history books and are being taught to every race and it's only telling the one perspective of white people in America Sementara perempuan ini adalah seorang pengacara di Oakland yang telah menjadi pelanggan setia Marcus Box sejak kuliah. Ia pun senang banyak warga keturunan Eropa kini ingin tahu soal perjuangan kestaraan hak bagi warga Afro-Amerika. I believe that anyone who is intentionally trying to understand the plight of black folks and what it is that we carry with us on the daily, of course that's a positive. They definitely can't walk in our shoes, but they definitely can have a better understanding and a better appreciation of our pain and a better appreciation of what it takes just to get up each and every day when we are carrying something that other folks just are not carrying. Selain buku non-fiksi soal diskriminasi rasial dan perjuangan kestaraan hak, buku yang laku keras juga terkait fragilitas warga berkulit putih alias ketidaknyamanan warga kulit putih terhadap pembahasan soal diskriminasi rasial. Trend serupa juga tampak di toko-toko buku daring seperti Amazon.com dan juga Barnes & Noble. Bukan hanya buku-buku non-fiksi untuk dewasa saja yang laku keras, banyak buku laku keras untuk anak-anak untuk mengajarkan sejak dini bagaimana caranya menghadapi dan tidak membiarkan perbedaan menjadi penghalang terhadap persahabatan. Dari Washington DC, saya Nova Burwadi dan tim VOA.